Intro Ya aku balik di TNA, masih bersama Arman Maulana, saatnya Kak Olga Lidia Kak Arman inget gak, dulu saya juga pernah ikut tour sama Kang Arman Gak mau kalah sama TNN Semuanya pernah ikut tour Iya dong, tapi aku gak MC Di Batam, pokoknya gigi itu lagi manggung di mall Dan aku dikasih tau, gak gak kasih tau ya itu fans-fans nanti ya Jangan sampe mereka jatuh dari lantai atas Kan kalo di mall tuh di atrium ya, sampe berlantai-lantai gitu Dan bener, waduh begitu sampe disana saya ngeliat gila nih, horror banget Orang sampe atas-atas gitu, semua udah pada Jadi mesti diingetin terus Tapi yang paling menarik ya, pada saat selesai ngam MC Udah mau selesai nih, gak siap-siap Lagu terakhir, udah mau loncat nih, kan lagunya rock dong Harus semangat juga MC-nya Udah siap mau loncat nih, begitu Jreng, loncat kan, tepuk tangan buat gigi Hilang Jadi mereka tuh bener-bener begitu selesai jreng Langsung, bet, hilang Karena kalo gak gak bisa keluar mbak Penuh banget kan ya waktu itu ya Semua fans itu akan ngerubutin semua Nah pertanyaan aku adalah Ngeliat fans yang demikian fanatik gitu ya Ada gak sih pengalaman atau peristiwa yang paling unik dengan fans-fans ini Dan gimana ngadepin mereka Pernah dulu sebelum gigi malah Sebelum gigi, masih solo Jadi kan saya solo proyek dulu kan Baru gigi gitu kan Itu dulu pernah ada cewek Tiba-tiba si Hansip perumahan tuh ngetok pagi-pagi Kan itu ada ini kan, ada cewek nyariin Kang Amon Wah, saya kaget kan Jam berapa ini Pak, jam 7 siap? Enggak, dia memang tidur Tidur di posan sih Jadi tadinya katanya dia malam-malam datang Ke-ke pengen ketemu sama saya Jadi ya, tolong lah Kang, datang kesana untuk menenangkan Supaya udahlah pulang gitu kan Itu cewek kayak poses gitu Kayak poses Poses banget sama saya gitu Sampai ditahan lah gitu sama si Si Satpam tuh, kan Satpam ada tiga gitu lah Jadi nahan gitu Wah, saya juga bingung kan ini gimana caranya Ya akhirnya dia ditenangin aja lah Ya udah, bla 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 Akhirnya dia bisa tenang juga Akhirnya dia pulang Nah, kan karena dia udah tau tuh Anak dia udah tau alamat saya dimana gitu dan situ kan Daman dulu kan jaman surat-suratan Ya, kayak media sosial sekarang Itu dia nyuratin tiap Ya seminggu sekali mah ada mungkin lebih ya Jadi dia tuh berhayal bahwa Saya tuh suaminya dia Waduh Jadi di surat tuh Eh, yang kemarin Papa misalnya gitu ya Gajahan kemarin makasih lebih Gue sampe bingung Yang gitu tuh ada Itu pernah dulu Iya Kalau gigi itu pernah Itu pas kita cek sound Sore-sore Kita nanya Terakhir dirinya siapa? Terakhir disini God bless tahun 80 Wah, sebuah waktu Lama banget Itu tahun 2000-an lah 2000 awal Wah, lama banget Tapi bener itu pas manggung Kita manggung cuma tiga lagu akhirnya Karena chaos Semua penonton masuk ke Mau ke Semua mau masuk ke stage Lagu pertama masih aman Lagu kedua Stagenya Bujana tuh udah runtuh Udah runtuh seini Mic-nya gak ada Lagu kedua Yang kiri Udah opet itu tuh bassnya Udah direbut juga mic-nya Nah lagu kedua mau ketiga itu Crew drum Tapi udah Tapi formasi masih Ronald yang main drum Itu crew drumnya tuh Si Made Gue ingat si Made Ngambil simbal satu-satu Ronald kan gak tau Dek, gue lagi main Mas, udah main aja Ini sudah kacau banget Jadi diambil satu-satu-satu Tinggal snare Karena udah harus cabut Jadi di lagu keempat Cuman setengahnya Kita udah evakuasi Karena udah chaos Bener pas kita cabut Pake mobil di belakang panggung Itu udah chaos Ini tuh jurusnya tepuk tangan Yang tadi tuh Cepet ngilang Mas Arman mengawali karir kan Dari solo kemudian band Ya Kira-kira nih Bisa gak sih Arman berdiri sendiri tanpa gigi Atau gigi tanpa Arman Apakah bisa menjadi seperti ini Aduh Susah amat Harus dijawab tapi mas Karena setiap pertanyaan solo Ada jawaban Bisakah Arman tanpa gigi Dan gigi tanpa Arman Kalau Arman tanpa gigi Agak sulit ya Saya menjawab Maksudnya gini Biar bagaimanapun Selama karir saya Sekian puluh tahun Kan saya sudah Saya sudah Berjalan dengan gigi Itu 30 tahun Jadi agak sulit juga Saya menjawab Maksudnya tuh Ya kayaknya gak mungkin juga lah Karena biar bagaimanapun Nama Arman Maulana itu kan Identik dengan gigi Tapi Apakah gigi bisa tanpa Arman Nah saya juga gak tau Gitu kan Karena Ya gak tau ya gimana ya Maksudnya bisa aja mungkin Kalau saya Keluar misalnya Diganti sama vokalis lain Gitu ya Bukan Arman Ya bisa aja mungkin gigi Tetap sebagai band yang Dilihat di musik Indonesia Gitu Jadi Saya juga bingung Apakah gigi bisa tanpa Arman Tapi soalnya Arman dan gigi Itu seperti Sudah Tak terpisahkan ya Dan awet sekali Seperti juga Mas Tiu Mas Ivan Ini kan Sebuah Apa ya Pembelajaran Betapa soliditas Dan apa ya Kekompakan Bermusik ini Bener-bener Terlihat dari gigi Dan rekan-rekan disini Osul gimana? Aku tuh seumuran sama karir Mas Arman Oke 30 tahun tadi tuh Karirnya Iya seumuran sama karirnya gitu Jadi Pengen nanya Pernah capek gak sih mas? Capek sih pasti Atau bosen dalam Menjalani Karir Sebagai seorang Arman Maulana Enggak sis lu Maksudnya gini Kecapek Bukan capek Bener yang lu bilang Bukan capek Tapi ada kejenuhan Yang tidak bisa Diungkapan Di sebuah tempat Jadi gini Gigi itu kan Empat orang Kalau ibarat saham tuh 25-25-25 gitu Jadi gak ada tuh Yang 30-40 Gak ada Semuanya tuh sama Jadi Pastikan Ide kita tuh Ada yang Tidak bisa dikeluarkan Karena kan kita harus Beradaptasi Harus-harus-harus Saling tenggang rasa Dan sebagian toleransi Untuk berkarya Nah ini yang Yang sisanya ini Yang saya harus Keluarkan di luar Akhirnya itu Gue minta Ijin Jadilah Arana Project 8 tahun yang lalu Dan mereka support ya mas? Support semuanya Karena yang paling bungsu tuh Mengeluarkan Project Solo Ya saya Yang pertama kan Bu Janda Dari tahun 90-an kan Ya tapi memang Ininya juga Genre-nya gue berbeda ya Bu Janda kan Instrumen Jazz Gitu kan Handy Punya grup lain Tapi juga Jazz Progressive Thomas kan Lebih Kecep 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 Gitu kan Ya dengan DJ Riri Dan sebagainya Nah saya tuh Sadar Karena Vokalis Biar bagaimanapun Ujung topbuck Dari sebuah band Lebih orang Yang nyanyi juga Vokalis gitu kan Dari album 3 gigi 4 gigi Sudah banyak Eksekutif producer Amal label Yang nawarin gue Untuk solo album Tapi saya tau Ketika seorang vokalis Band baru juga Istilahnya masih Beranjak Masih juga belum Kuat gitu ya Fondasinya Terus misalnya Vokalisnya solo Wah pasti selesai sih Akan kanibalism Entah itu grupnya Yang dikanibalin Atau si Solonya Nah makanya Waktu udah 20 tahun lebih Di gigi Asalk kira Seluruh Indonesia Udah tau Bahwa saya vokalis gigi Dan tau lah gitu Gigi Arman Arman ada gigi Gitu kan Ya gue gak apa-apalah Sekarang Untuk ngeluarin Ke Apa sih Kejenuhan gue Untuk menjadi Sebuah karya Project Sol Makanya kan aman-aman aja Ternyata sampai sekarang Tidak ada goncangan Gitu di gigi Tepuk tangan Tentu Arman Baik Sebelum kita lanjutkan Buka box dulu Mas Arman Box selanjutnya Boleh nanti dilanjutkan Perbincangannya Silahkan Box nomor berapa 4 aja 4 4 April Oke 2 tambah 2 4 Kepo plus 62 Karena 4 April Ulang tahunnya 4 April 4 Jadi 4 Kepo plus 62 Halo Kang Arman Apa kabar Siap selalu ya Kang Arman ini kan Dikenal sebagai Penyanyi Dengan stage act Dan juga Cara bernyanyi Yang Sangat Khas ya Saya baru tau gak Siapa Penyanyi Idolanya Kang Arman Olana Karena Sandinya gak ada disini Saya gak akan jawab Mas Arman Pertanyaannya sama Stage act Itu inspirasinya siapa Dan penyanyi idolanya siapa Sebetulnya Kalau penyanyi idola Justru jauh dari stage act Saya dari dulu Mengidolakan Phil Collins Phil Collins kan tau kan Diam gitu Saya dari dulu Wah kalau Phil Collins Sudah deh Nomor 1 Buat saya Gak tau waktu Saya kecil Lihat Phil Collins itu Apalagi pas liat Dia live Performance live Selain karyanya yang hebat Saya tidak pernah Lihat Dia falas Ini sebagai penyanyi ya Setara teknikal ya Ini orang Main drum Nyanyi Kanan Kiri Kok gak pernah falas ya Orang Dan zaman dulu kan Belum ada era auto tune Gue harus kayak dia Tapi kalau stage act Ada yang ngomong Saya kayak Anthony Kidis Ada yang ngomong Saya kayak Mick Jagger Karena lari-lari Dan sebagainya Tapi sebetulnya Saya tidak terlalu Mengidolakan mereka Secara stage Secara stage act Saya tuh bisa lari kayak gitu Aksi-reaksi Sebetulnya Ngedenger musik Keluarlah seperti itu Gayanya gitu Cuman itu aja sih sebenernya Karena kalau ngeliat Mas Arman Kan dari dulu Sampai sekarang tuh energi Pecicilan Gitu loh mas Dan itu terstruktur Bukannya ngasal gitu loh Apakah ada latihan-latihan Enggak Sama sekali itu spontan semuanya Setiap manggung Saya gak pernah absen loh Konsernya gigi Oh terima kasih Berbayar atau tidak berbayar? Tentang berbayar mas Fans setia Nah itu Bener-bener gak ada latihan sama sekali Dari sisi stage act Saya latihan malah lebih ke fisik Ke stamina Kayak sepeda Karyo dan sebagainya Untuk jaga stamina Kita juga dulu Sesaat lagi QAnimasi Akan kembali Tetap bersama kami Oh ku hanya bisa menahan perasaan Biasa aja Oh ku hanya bisa menahan perasaan Itu baru artan bawang Iya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Sesaat lagi